Intro Dan saya bersama Pak Arifin Saya bisa menemani Pak Arifin dan saudara semua untuk hadir sendiri Karena masa itu sudah ada rekamannya sebenarnya Tapi saya hadir sendiri Yang kedua saudara Di luar kata ini pertambangan mineral utama Saya kan cerita bahwa pada tahun 2014 2013-2014 Jejak digitalnya nanti dicari aja di google Pasti masih ada Itu ada informasi Dari kepala PPATK waktu itu Abdul Somad Abraham Samad Abraham Samad Yang mengatakan begini Kalau saja di dunia pertambangan ini Kita bisa menghapus celah-celah korupsi Maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah Tanpa kerja apapun Setiap tuh Anak kecil Dan sebagainya 20 juta setiap bulan Gratis dari negara Itu Abdul Samad Dan itu diliput oleh semua media Oleh sebab itu Jejak digitalnya masih ada Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini Sejak saat itu Dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi Itu 20 juta Itu baru pertambangan Belum kehutanan Belum perikanan Belum pertanian Apalagi Apalah Gilanya korupsi di negara kita ini Dan saya masih pegang ini Karena Abdul Samad ketika itu mengatakan Studi tentang ini Dia mengundang ahli dari Amerika Diskusi di KPK itu apa Yang terjadi Wah dihitung Pak dunia pertambangan Pokoknya potensinya tutup Jangan ada korupsi Setiap kepala dapat 20 juta rupiah Pada saat itu Itu yang saya ungkap kemarin Ketika ribut-ribut Mafia tambang Belum yang lain Sehingga saya katakan Korupsi Saudara sekarang noleh kemana aja Ada korupsi kok Noleh nih Ke hutan Ada korupsi di ke hutan Noleh ke udara Kau ada pesawat udara Korupsi di Garuda Ada asuransi Wah ada asuransi Koperasi Korupsi Semua ada korupsinya Nah ini sebenarnya Mengapa kita dulu melakukan reformasi Itu satu Saya My Sister Tarigan Saksikan program-program Pompas TV Melalui siaran digital PTV Dan media streaming lainnya Pompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!